Oke guys, jadi motor ini saya habis restorasi kena 100 juta rupiah biaya restorasinya Ini guys, 100 juta seperti gini restorasinya, sangat top Halo guys, welcome back to Sergio Francisco Youtube Channel Saya Sergio Francisco Hari ini kita bakal mulai acara tukar takdir Eh, salah Oke guys, hari ini ada 3 motor disini Motor RX King Raja jalanan, ini motor spesial Ini yang paling spesial guys Spesial edisi 20 tahun Yamaha RX King Ini saya beri nama motornya Goldie Dan di belakang saya Ada RX King Master tahun 1998 RX King Fighting Spirit Dan di sebelah sini ada RX King Perdam Tahun 2007 Ini juga sangat spesial Mari kita lanjut untuk membahas ketiga motor ini Saya mulai dulu yang pertama di RX King Goldie ini Atau RX King Special Edition 20 tahun Oke guys, jadi motor RX King ini saya restorasi dari nol Bengkel restorasinya itu ada di Krian Anggera RX King Buat kalian semua yang mau tau bengkelnya silahkan follow di bawah ini Atau bisa juga hubungi di bawah ini guys Oke guys, jadi ini RX King 20 tahun anniversary Atau RX King yang paling spesial di kelasnya Ini motor yang paling spesial yang pernah saya punya Kenapa saya bilang spesial Karena ini banyak yang cari Banyak yang minat Tapi Namanya juga main RX King Walaupun banyak duit Tapi tidak bisa Harus gila baru bisa punya Seperti ini guys Kenapa saya bilang gila Karena ini semua Part-partnya baru 99,9% Tambah 1% Part-partnya baru Menjadi 100% guys Oke guys, kita kupas tuntas Apa saja part-part yang baru Yuk ikutin guys Oke guys, kita mulai dari atas guys Ini goldnya Ori semua Ori Yamaha Ini sudah mulai langka dan susah dicari guys Part-partnya ini Dari speedometer dan cover lampu Kita lanjut ke bawah Bagian bawah Sock breakernya yang bagian depan bawah ini baru Dan juga piring cakramnya Sampai ke baut-bautnya semua baru guys Yang paling spesial dan keren Kita bangun motor di Anggera itu Mau tau apa guys Baut-bautnya Tidak ada bekas bukaan kunci Bisa dikatakan Spesial Ini guys Bisa dilihat semuanya Tidak ada bukaan kunci Karena detail Saya maunya motor ini Betul-betul detail guys Sampai ini pun semua Tidak ada bekas bukaan kunci Oke guys Kita naik ke bagian bel Bel dan lampu ini juga Yang Ori Sudah mulai langka Dikarenakan bel SE ini Modelnya seperti ini Beda dengan bel peredam Nanti kita bakal bahas di bel peredam Kita naik lagi di bagian atas guys Spion Semuanya pengereman semua di bagian atas Tabung master ram Gas Semuanya masih Ori Bawaan dealer Kuncinya pun masih dua Satu kunci buat tiga lubang Jadi lubang kunci depan Lubang kunci bagian Tengki minyak Dan juga box belakang Oh sorry Tambah satu lagi guys Ini guys Sebelah sini Nah ini buat bawaan barang ya Jadi satu kunci buat empat lubang Masih berfungsi semua normal Oke guys kita masuk ke bagian mesinnya Bagian mesinnya ini menurut saya sangat detail Rapi Dan dibangunnya ini betul-betul bersih Ini guys bisa dilihat Bersih kinclong baru Sampai baut-bautnya aja Gak ada bekas bukaan dari obeng Atau kunci obeng bunga yang kita sebut Tidak ada bekas guys Wow sangat luar biasa Oke guys kita masuk ke emblemnya ini Emblemnya ini juga Ori Sudah mulai langkah ya Emblem seperti ini Yang paling spesial di atasnya emblem Ini guys Ini sangatlah empuk 18 juta guys Ori baru No kawe kawe Oke guys di bagian belakang Lampunya juga Ori Ori baru semua Sampai ke bodysetnya semua Ori Strippingnya pun juga Ori Sampai gearset Velek dan bannya semua pun Baru semua guys Yang gak baru dari motor ini Cuma satu guys Pemiliknya yang belum baru Masih tetap aku Oke guys Jadi Ini semua baru Dari pedal rem Pedal personal Yang sampai kenal potnya pun baru Motor ini semua Saya bangun memang mau Dibuat untuk pajangan di rumah Ketika motor ini jadi Sudah ada yang nawar Di harga angka 1 XX Di atas itu Ada pun juga Teman saya Yang di Jakarta Pernah nawar 1 2 5 X Tapi saya tidak lepas 125 juta Tidak akan dapat lagi Seperti gini guys Cuma satu Di Indonesia Maupun di dunia Ini restorasi yang sangat begini Beda dengan restorasi yang lainnya guys Yang belum baru dari motor ini Crank case sama rangkanya Masih on process Nanti bakal ada video Vlog berikut Ketika Udah dipasang rangkanya sama Crank case baru Oke guys Jadi kita bakal Dengerin suaranya Sekali kontak Ini di on kan dulu Oversize 0.0 km Sangat joss Oke guys Jadi sekian dari motor RX King 20 tahun anniversary Yang spesial ini Kita bakal lanjut lagi Ke motor yang belakang Ini motor RX King Tahun 1998 Atau dapat dikatakan Ini masih Dalam Kategori RX King Master Yang beda dari Master itu ini guys Fighting spirit Dan lampunya Kotak Speedonya masih Kotak seperti ini guys Oke Master ini Saya katakan Baru 60% Karena ini Belum disentuh Sama sekali Masih original Semua Saya dapatnya Dari Sahabat saya Yang menjual Ini tangan pertama Dan Ini semua Belum kesentuh guys Belum restorasi Jadi saya anggap Ini masih bahan guys Bahannya aja Udah seperti ini ya Kalau orang Lihat ini Orang sudah bilang Top Tapi menurut saya Belum top guys Karena Masih banyak Minusnya Minus yang paling pertama Ketika saya Restorasi motor Yang saya tidak Suka dari motor Itu seperti ini guys Kita bisa lihat Ini kuncinya Salah Menurut saya Salah Kurang detail Dikarenakan Ada Bekas kunci Waktu buka Nah Menurut saya Ini pun saja Sudah Tidak Saya tidak Suka guys Tidak detail Karena Karatan Itulah Prinsip saya Merestorasi motor Tidak Kaleng-kaleng Guys Bukan Main-main Dikarenakan Itu Tiga raja Ini Saya disebut Bukan Sembarang Raja Ini betul-betul Raja Guys Oke guys Kita masuk Ke motor Ini Saya sebut Ini Bahan Dikarenakan Belum ada Tersentuh Dari Anggera Nanti Jika saya Ada waktu Saya bakal Main ke Anggera Dan saya Akan Lihat Saya akan Lihat motor Ini Proses Untuk Kedepan Menjadi Lebih Oke Dan Saya bakal Bikin vlog Ketika motor Ini Akan Dipegang Oleh Anggera Dan akan Direstorasi Oleh Anggera Ya guys Kita masuk Ke bagian Mesin Kenapa Saya memilih Motor ini Sebagai Bahan Karena Yang pertama Saya tidak Melihat Dari Bodinya Semua Masih Joss Seperti ini Masih Kilap Yang saya Lihat Pertama Itu Mesin Guys Ini Mesinnya Sangat Joss Oversize 0 Masih Ori Semua Karbunya Semua Sampai Ke Tengki Oli Samping Pun Masih Ori Tapi Menurut Saya Waktunya Diganti Karena Saya Tidak Suka Yang Karat Kuning Kuning Kenal Potnya Juga Masih Ori Sok Depannya Masih Ori Tapi Minus Disini Guys Ini Bekas Ripen Saya Kurang Suka Ripen Ripen Karena Saya Lebih Suka Ripen Ori Dari Pabrik Yamaha Piring Cakram Juga Masih Original Velek Depan Belakang Ban Masih Original Tapi Bannya Original Tapi Tahunya Berbeda Bukan Dari Dealer Lagi Sudah Pernah Diganti Wajar Motor Tua Dari Tahun 1998 Sampai Hari Ini Lampunya Masih Bawaan Dari Dealer Masih Bawaan Pabrik Yang Spesial Berikutnya Tempat Duduknya Semua Raking Tempat Duduknya Spesial Kalau Dibawa Tahun 2003 Seperti SE Tadi Ini Tempat Duduknya Masih Joss Karena Bisikan Harga Untuk Master Yang Tempat Duduk Berbentuk Seaspek Kotak Kotak Seperti Gini Kisarannya Sekarang Di Harga 8 Juta Rupiah Gokil Guys Oke Guys Kita Bakal Masuk Ke Raking Yang Terakhir Ini Bukan Keluaran Terakhir Tapi Keluaran 2007 Keluaran Yang Menurut Saya Spesial Kenapa Saya Bilang Ini Spesial Juga Selain 20 Tahun Ini Juga Spesial Karena Plat Nomor Menggunakan Nama Saya Sendiri Keren Bukan Motor Ini Barusan Jadi Dua Hari Yang Lalu Ini Semuanya Full Baru Juga 99 99 9% Minus 1% Jadi 98 9% Motor Ini Kenapa Saya Bilang Gitu Karena Yang Belum Baru Dari Motor Ini Hanyalah Kenal Pot Selain Dari Itu Baru Semua Rangka Crank Rasio Dan Body Speedometer Lampu Semua Yang Ada Di Motor Ini Baru Kecuali Kenal Pot Oke Guys Kenal Pot Masih Dalam Tahap Pemesanan Mungkin Dalam Waktu Secepatnya Bakal Tiba Dan Kita Bakal Ganti Kenal Pot Biar Jadi 100% Oke Oke Guys Masuk Lagi Ke Bagian Mesin Mesin Dengan Didesain Warna Silver Ciri Khas Dari Eric King Peredam Karbonya Juga Baru Ini Semuanya Baru Nah Ini Yang Berbeda Sama SE Tadi Di Bagian Ininya Seperti Yang SE Tadi Ada Lampunya Ini Tidak Ada Dan Juga Bell Yang Tadi Saya Bilang Berbeda Dengan SE Kalau Yang Seperti Gini Kita Cari Masih Bisa Dapat Tapi Kalau Yang Punya SE Yang Betul Betul Ori Sangat Latih Dan Mudah Ferguson Oke Guys Kita Masuk Ke Bagian Belakang Lampu Belakang Lampu Riting Belakang Rampu Senen Masih Original Bawaan Pabrik Semua Oke Di Bagian Sini Sok Nya Juga Baru Tempat Duduk Nya Juga Baru Kalau Tempat Duduk Satu Setengah Juta Rupiah Sudah Bisa Mendapatkan Tempat Duduk Yang Empuk Gini Kenal Pot Belum Baru Akan Tetapi Ini Sudah Pernah Disentuh Oleh Chrome Chrome Kita Bikin Lebih Mulus Lagi Nah Seperti Yang Gini Gini Kan Bekas Kayak Gini Ini Menurut Saya Masih Sangat Minus Dan Perlu Disentuh Untuk Di Perbaharui Minus Satu Lagi Ini 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 Saya Minta Diganti Juga Karena Ada Bekas Bukaan Kunci Kemarin Kan Baru Ganti Ini Baru Makanya Ada Bekas Bukaan Kunci Oke Guys Kita Masuk Ke bagian Bodinya Sangat Kincelong Baru Grass Dan Juga Speedometernya Baru Yang Berbeda Di bagian Peredam Ini Lampu Depannya Bulat Nah Sock Breaker Juga Baru Velek Ban Dan Juga Kaliper Bagian Depannya Baru Oke Guys Kita Coba Dulu Yang Biru Ini Suaranya Keren 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 Sedap Oke Guys Kenapa Yang Tadi Di Belakang Master Saya Tidak Mencoba Karena Menurut Saya Motor Ini Kan Masih Bahan Posisi Kemarin Aktif Tapi Hari Ini Tidak Aktif Nanti Saya Bakal Coba Sampai Aktif Ternyata Ternyata Sudah Hidup Guys Setelah 15 menit Kemudian Langsung Nyala Motor Ternyata Kita Lihat Saja Guys Bisa Didengar Kerenyes Kerenyes Bukan Main Bukan Sembarang Raja Oke Guys Jadi Motor Ini Saya Habis Restorasi Kena 100 Juta Rupiah Biaya Restorasinya Ini Guys 100 Juta Seperti Gini Restorasinya Sangat Top Dan Masuk Akal Kita Lanjut Lagi Ke Bagian Ini Peredam Ini Restorasi Saya Habis Di Angka 90 Juta Rupiah 90 Juta Rupiah Tampangnya Seperti Ini Sangat Top Ini Bahan Guys Saya Dapatnya Di Harga 19 Juta Rupiah Ya Masuk Akal Sangat Good Oke Guys Jadi Ini Ketiga Motor Spesial Saya Raja Jalanan R.A. King Bukan Sembarang Raja Sekian Vlog Kali Ini Guys Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Karena Dengan Cara Kalian Like Dan Subscribe Bisa Membuat Saya Semangat Untuk Melanjut Membuat Video Selanjutnya Guys Yang Baru Gabung Jangan Lupa Pencet Tombol Lonceng Biar Kalian Tidak Ketinggalan Video Video Berikutnya Oke Guys Terima Kasih Untuk Hari Ini Vlog Kita Cukup Sampai Disini Sampai Bertemu Di Vlog Selanjutnya Bye Bye